Hai Football Lovers, kembali lagi di MS Spot. Kali ini MS Spot akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Terima kasih telah menonton! Pusaih Cristiano Ronaldo, Al-Nasar juga buru Sergio Ramos dan Ingo Lekate. Klub yang bermarkas di kota Riyad, Saudi Arabia ini dikabarkan punya keinginan untuk mendapatkan dua pemain top itu. Al-Nasar baru saja mendapatkan tanda tangan Cristiano Ronaldo untuk bergabung sampai 2025. Kini berhembus kabar mereka juga ingin mendatangkan Sergio Ramos dan Ingo Lekate. Sergio Ramos back Spanyol yang saat ini bermain di PSG Perancis menjadi incaran Al-Nasar untuk memperkuat barisan pertahanannya. Pemain ini memang akan segera habis masa kontraknya di Paris. Kebetulan Sergio Ramos adalah sahabat sejati Cristiano Ronaldo dan ada kemungkinan Ramos mengikuti jejak sahabatnya. Sementara Ingo Lekate, gelanjang Chelsea juga berpotensi meninggalkan klub dengan posisi free transfer. Gelandang Perancis ini mengalami cedera dan hingga kini masih dalam persiapan untuk kembali turun ke lapangan hijau. Gantek gagal bermain di Piala Dunia 2022 karena cedera. Selanjutnya, masa depannya bersama Chelsea juga belum mendapatkan kejelasan. Al-Nasar melihat peluang ini dan bersiap bertarung di bursa transfer dalam waktu dekat ini. Sergio Ramos sendiri dinilai menjadi salah satu pemain berpengalaman. Dalam usianya yang sudah 36 tahun, Ramos dikatahui masih memiliki ambisi bermain di Eropa. Ramos juga menjadi bagian kesuksesan Real Madrid bersama Cristiano Ronaldo. Di PSG Perancis, Sergio Ramos juga sudah mulai mendapatkan tempat. Setelah musim sebelumnya diganggu dengan cedera, meskipun demikian Al-Nasar masih belum bisa dipastikan apakah bisa mendapatkan tanda tangannya. Pemburuan Al-Nasar untuk mendapatkan tanda tangan Ramos sangat menggila. Saat ini, Al-Nasar sebenarnya juga sudah memiliki sejumlah pemain top untuk bermain di Liga Arab Saudi. Sebelum Ronaldo bergabung, mereka sudah memiliki David Ospina, Luis Gustavo, dan Vincent Abu Bakar. Mengutip situs sportskate, ternyata mereka bukan cuma mengincar Ramos dan Kantes setelah Ronaldo. Pemain bintang yang ingin mereka rekrut pada Januari 2023. Satu nama lain sudah dikantongi oleh Al-Nasar. Nama tersebut adalah Gelandang Barcelona, yakni Sergio Basquette. Al-Nasar menawarkan kontrak 173 juta pounds per tahun untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Kini mereka tentunya siap membuat penawaran besar lain buat Sergio Basquette. Mengutip situs Mondo Deportivo, Al-Nasar juga berkeinginan mendapatkan Sergio Basquette pada Januari 2023. Masa depan Sergio Basquette di Barcelona memang sedang menjadi teka-teki. Pasalnya, kontrak sang pemain akan segera habis. Namun sampai sejauh ini ia belum tekan kontrak. Pemain bursia 34 tahun ini sempat dikaitkan bakal hengkang ke MLS untuk gabung inter-Miami. Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan opsi mana yang akan diambil oleh Sergio Basquette. Al-Nasar atau Miami? Atau tetap bertahan di Barcelona yang sudah di ujung tanduk karirnya? Dari segi persaingan, bertahan di Barcelona tentu lebih menjanjikan. Tapi bicara pendapatan, menerima pinangan Al-Nasar atau inter-Miami sangat menggiurkan. Jadi, Anda pilih yang mana wahai basket? Terima kasih.